Teman-teman yang baik, apa kabar? Kita akan berbicara tentang Tuhan yang selalu bukan hanya mencintai kita, tapi juga mendidik kita. Kita sering tidak sadar atau bahkan lupa bahwa di dalam perumpamaan kitab suci, Yesus pun pernah ditampilkan sebagai tukang kebun. Dan kalau Anda membaca kisah tentang pemilik kebun yang datang ke kebunnya dan menemukan pohon yang tidak berbuah, di situ ada perumpamaan tentang tukang kebun. Maria Madalena yang pada waktu kebangkitan melihat Yesus, dia pun melihatnya sebagai tukang kebun. Bagi saya ini menarik, karena tukang kebun adalah seorang yang mau mencangkul tanah-tanah supaya pohon itu berbuah. Dalam bayangan saya, dalam benak saya, terpikirkan bahwa inilah Tuhan yang mau mencangkul hati kita, supaya tanah kita menjadi kembur, supaya benih cinta yang ditaburkan di dalam hati kita, benih iman yang dia berikan kepada kita dapat tumbuh dan berbuah. Dan mencangkul ini adalah mendidik. Mendidik supaya kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan disanalah kita menjadi manusia yang sungguh tumbuh dan berbuah. Berbuah 100 kali lipat, atau bisa 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Dalam banyak perkara, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu mendidik, karena memang banyak orang tidak suka dididik. Justru karena kita mempunyai ego, karena kita mau mencari yang enak, karena kita mau mencari yang nyaman. Padahal kita tahu bagaimana sebenarnya yang mendidik adalah pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Pada waktu kita sekolah, bukan hal yang menyenangkan yang mendidik kita. Bukan pada waktu kita senang-senang dengan teman-teman, atau bolos, atau waktu guru tidak masuk sekolah. Tetapi justru waktu ujian, waktu ada ulangan, dan kita jujur kalau tidak ada ulangan, tidak ada ujian, kita tidak akan pernah belajar. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami kesulitan, kalau kita tidak mengalami tantangan, kalau kita tidak mengalami kegagalan atau kekecewaan, kemungkinan kita juga tidak akan menjadi lebih baik. Saya melihatnya bahwa justru dengan pengalaman-pengalaman yang tidak enak, itulah saatnya Tuhan kita mencanggul hati kita, supaya menjadi lebih gembur, lebih kuat. Ada pepatah yang mengatakan, What doesn't kill you, makes you stronger. Dan bagi saya, ini adalah suatu yang sangat kristiani, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendidik kita. Selamat hari pendidikan nasional. Terima kasih telah menonton!